Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal pengetahuan dan TPS nih Pak Mahaman sampai nomor 7 iyalah ya coba kita lihat disini ada teks nah kalau untuk bahasa Indonesia nanti memang kebanyakan soal yang ditemui adalah bentuknya itu teks nah disini teksnya ada dua paragraf kita lihat untuk pertanyaannya judul yang paling tepat untuk teks tersebut nah disini kita harus memahami dulu isi dari teks ini coba kita pahami bersama-sama kalau dilihat ini keseluruhan ini isinya tentang apa nih kira-kira tentang apa yuk ada yang bisa lah isi dari teks nomor 7 ini halo coba kita pahami bersama-sama penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia nah apa itu mikroplastik apa yuk mikroplastik tuh mikroplastik mikro artinya apa ini bunyinya adalah mikro artinya kecil nah plastik nah artinya plastik kecil mungkin disini nah coba kita lanjutkan lagi diketahui mikroplastik potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia seperti pakaian sintetis ban mobil dan lensa kontak memenuhi lautan dunia saat ini nah ini untuk penulisannya ada kaitannya dengan soal yang terdahulu untuk penggunaan tanda baca koma nah kalau kita lihat disini ada penggunaan tanda koma nih yang banyak nih nah penggunaan tanda koma kan pada soal terdahulu tuh salah satu fungsinya adalah mengapit keterangan tambahan atau istilahnya aposisi nah kalau dari kalimat kedua ini kalau kita lihat kira-kira yang mana yang merupakan keterangan tambahannya dari diketahui mikroplastik sampai dunia saat ini kira-kira yang mana keterangan tambahannya ada yang bisa lah mungkin mikrofonnya diaktifkan yang mana kira-kira yuk yang menyatakan keterangan tambahan ada yang bisa diketahui diketahui mikroplastik potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia seperti pakaian sintetis bahan mobil dan lensa kontak memenuhi lautan dunia saat ini nah penggunaan tanda komanya kita lihat ada di disini nah satu kemudian disini dua nah disini tiga disini empat disini lima nah itu penggunaan tanda koma itu dua tiga empat lima ada lima tanda koma yang digunakan dalam satu kalimat kalimat nomor dua itu nah penggunaan tanda koma salah satu fungsinya adalah mengapit keterangan tambahan nah kalau kita lihat disini keterangan tambahannya yang mana dari adanya tanda koma ini yuk yuk yang mana gimana tanda keterangan tambahannya dari tanda koma yang ada ini seperti soal yang pertemuan yang sebelumnya gimana yuk nah kalau kita lihat kita sederhanakan kalimatnya sebenarnya kalimat nomor dua ini diketahui mikroplastik memenuhi lautan dunia saat ini nah itu kalimat sederhananya artinya dari potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia seperti pakaian sintetis ban mobil dan lensa kontak itu adalah keterangan tambahan nah atau istilahnya aposisi nah jadi tanda koma yang disini setelah mikroplastik dan tanda koma setelah kontak nah itu adalah tanda koma yang digunakan untuk mengapit keterangan tambahan nah keterangan tambahannya tadi adalah potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia seperti pakaian sintetis ban mobil dan lensa kontak nah ini adalah keterangan tambahan yang merujuk ke mikro plastik nah ya kita lanjutkan kemudian nomor tiga kalimatnya karena sulit dideteksi mikroplastik dapat menimbulkan masalah serius bagi hewan laut baru-baru ini para peneliti dari universitas reading menemukan bukti yang menunjukkan bagi nah menunjukkan seharusnya kanya ini harusnya dua ada dua huruf k soalnya kata dasarnya adalah tunjuk ditambah awalan me nah harusnya menunjukkan nah menunjukkan bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya nah katanya mikroplastik dapat masuk ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya kira-kira serangga terbang lainnya ini apa yuk serangga yang bisa masuk ke ekosistem manusia apa yuk masuk lah bunyinya nih kira-kira nih halo masuk pak masuk masuk ya masuk ya nih katanya nih Universitas Reading menemukan bukti bahwa mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya kira-kira serangga terbang lainnya yang bisa masuk ke ekosistem manusia ini apa yuk lalat pak pak lalat nah bisa lalat apalagi kalau kita lihat nyamuk ini kan daur hidup nyamuk kenapa nyamuk ini bisa membawa mikroplastik ke ekosistem manusia karena bisa kita lihat dari daur hidup nyamuknya sendiri nah nyamuk kan yang pertama tuh dari telur telurnya tuh biasanya diletakkan nyamuk dewasa di gimana telur nyamuk biasanya diletakkan nyamuk dewasa dimana di air nah kemudian telur itu kan nanti akan berubah menjadi larva atau jentik-jentik nah kemudian akan berubah menjadi kopompong atau istilahnya itu adalah pupa nah kemudian dia akan menjadi nyamuk dewasa nantinya dimana nyamuk nyamuk dewasa itu akan berusaha ke permukaan air nah jadi di dalam air itulah mikroplastik ini masuk ke dalam tubuh nyamuk nah kemudian nanti nyamuk itu kan akan menggigit manusia nah itu nanti yang membuat mikroplastik bisa masuk ke ekosistem manusia melalui nyamuk nah kalau serangga terbang lainnya tadi bisa lalat tapi lalat itu untuk telurnya tidak di air biasanya lalat itu telurnya diletakkan di sampah bisa tempat-tempat yang lembab nah bahkan ada lalat lalat buah lalat buah itu dia meletakkan telurnya di buah nah kemudian jadi ulat di buah juga nah dan dia akan keluar nantinya menjadi lalat setelah dewasa nah jadi kalau mikroplastik yang bisa masuk ke ekosistem manusia ini biasanya adalah serangga yang telurnya itu diletakkan di air nah apa yuk selain lalat yuk yang telurnya itu diletakkan di air nih serangga jenis serangga insek apa yuk nah coba kita lihat ada apa tuh kasih siur apa bahasa indonesiannya kasih siur capong capong nah capong nah capong itu salah satu serangga nah yang lain hidupkan aja miknya nah nah jadi capong itu adalah salah satu serangga yang meletakkan telurnya di dalam air nah jadi dia meletakkan telurnya di dalam air kemudian akan berubah menjadi pupa nah pupa apa larva nah kemudian nanti larva itu kalau sudah dewasa dia akan ke rumput atau tumbuhan air lainnya nah jadi dia akan ke atas ke atas air untuk mengeluarkan capong dewasanya nah itu adalah salah satu serangga yang meletakkan telurnya di dalam air selain nyamuk tapi kalau capong ini kayaknya untuk bersentuhan dengan manusianya nah itu jarang nah makanya nyamuk nih hewan yang paling bisa menyebarkan mikroplastik ke manusia nah ya kita lanjutkan tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan mikrobits nah jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada pada produk kosmetik sebelum mengamati siklus kehidupannya nah tadi kan nyamuk tadi kan siklus kehidupannya atau darur ulang hidupnya tadi dari telur larva jentik-jentik kemudian jadi pupa kepompong dan jadi nyamuk dewasa nah disini kita lihat kalimat nomor 5 ini ada penggunaan tanda tanda hubung nah tanda hubung ini apa gunanya ya ini ada dua tanda hubung mengapit kata-kata jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik apa tuh gunanya tuh tanda hubung jenis mikroplastik jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik ini diapit oleh tanda hubung ini merujuk kemana nih berhubungan berhubungan sama jenis mikroplastik nah jadi jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik ini adalah merujuk ke mikrobit ini nah jadi mikrobit ini adalah jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik ini digunakan tanda hubung sebenarnya fungsinya hampir sama dengan tanda koma nah jadi untuk mengapit keterangan tambahan jadi kalau kita ingin mengapit keterangan tambahan itu bisa menggunakan tanda koma atau tanda hubung ini nah jadi ini nanti jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik merujuk ke mikrobit ini nah kita lanjutkan kalimat selanjutnya mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang disini ada diberi tanda titik-titik ke tubuh nyamuk dewasa kita kembali ke pertanyaannya judul yang paling tepat untuk teks tersebut dari keseluruhan ini isinya tentang apa yuk yang bisa kita pahami isinya tentang apa tentang serangga penyebaran mikroplastik oleh serangga penyebaran mikroplastik oleh serangga nah bisa yang lain apa nih yang bisa kalian pahami nih dari teks ini isinya tentang apa tentang tentang apa nah coba kita pahami mungkin per paragrafnya nah untuk memahami keseluruhan teks untuk menentukan menentukan isinya bisa kita cari kalimat utamanya setiap paragraf nah kalimat kalimat utama pada paragraf pertama nah ini letaknya dimana nih kita ingat dulu kan kalimat utama bisa letaknya di awal paragraf atau di akhir atau keduanya nah untuk paragraf pertama ini kalimat utamanya dimana nih terakhir terakhir kalau terakhir karena sulit awal nah karena ini penjelasan jadi kalimat utama pada paragraf pertama letaknya di awal nah kalimat nomor satu ini nah penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia kemudian kalau paragraf kedua apa kalimat utamanya di awal di akhir atau keduanya paragraf kedua di akhir mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang titik-titik ke tubuh nyamuk dewasa itulah mereka kalau kalimat utama itu tidak mungkin menggunakan kata ganti mereka ini kan pasti merujuk ke kalimat sebelumnya berarti awal nah jadi ini tidak bisa menjadi kalimat utama kalimat akhir ini kalimat utama itu biasanya harus berdiri sendiri nah kalau kita lihat di awal baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukkan bagaimana mikroplastik dapat masuk ke ekosistem manusia melalui nyamuk dan seringga terbang lainnya nah ini bisa nih jadi kalimat utama nah ini berdiri sendiri dan sifatnya umum nah setiap paragraf ada kalimat utamanya nah kita kita lihat berarti isinya adalah nah disini katanya paragraf pertama tadi kan menyatakan bahwa larva nyamuk menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke manusia kalau paragraf kedua nah ada peneliti dari Universitas Reading menemukan bahwa bukti menunjukkan bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia nah melalui nyamuk dan seringga terbang lainnya kalau dari pilihan yang ada ini yang paling tepat nah menjadi judul dari teks ini nah disini ini adalah penyebaran mikroplastik ke manusia nah kalau paragraf kedua nah begitu juga nih nah menunjukkan mikroplastik ini katanya bisa masuk ke manusia melalui nyamuk nah jadi yang paling tepat adalah yang ini penyebaran mikroplastik oleh nah itu judul yang paling tepat jadi judul ini mewakili isinya nah isi dari teks bisa kita lihat dari setiap kalimat utamanya nah kalimat utama bisa di awal di akhir atau kedua-duanya di awal dan di akhir setiap paragraf nah itu untuk menentukan judul judul ini mewakili isi dari suatu teks ya kita lanjutkan nomor selanjutnya nomor 8 nah ini dengan teks yang sama simpulan simpulan yang tepat pada bacaan di atas teksnya sama nah tapi yang nomor 7 tadi judul yang paling tepat nomor 8 ini adalah kesimpulan nah kira-kira kesimpulannya apa nih dari pilihan yang ada ini ayo nah ingat kesimpulan biasanya menggunakan konjungsi yang menyatakan kesimpulan tersebut nah coba kita lihat dari pilihannya semuanya nah disini jadi nah jadi itu adalah konjungsi yang menyatakan kesimpulan nah A bisa berarti kalau dilihat dari konjungsinya yang B dengan demikian ini bisa juga oleh karena itu bisa juga jadi bisa sehingga sehingga ini konjungsi yang menyatakan kesimpulankah atau lainkah sehingga kesimpulan 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 sehingga sehingga mikroplastik perlu dihanguskan nah sehingga lebih ke konjungsi yang menyatakan akibat nah bukan kesimpulan nah jadi ini sudah bisa kita eliminasi dari plan yang ada ini nah yang mana yang menyatakan kesimpulan yang tepat dari paragraf ini yang mana A, B, C, D biasanya nah biasanya kesimpulan berkaitan dengan judul nah kita lihat tadi kan judul kita tadi apa penyebaran mikroplastik oleh serangga nah kita kaitkan kesimpulannya dengan judul tersebut kalau yang A jadi mikroplastik dapat ditelan oleh larva nyamuk atau serangga terbang lainnya yang B dengan demikian mikroplastik dapat memengaruhi ekosistem manusia yang penyebarannya melalui larva nyamuk atau serangga terbang lainnya nah ini bisa nih yang C oleh karena itu kita harus membasmi larva nyamuk agar tidak menyebarkan mikroplastik kalau yang C ini kayaknya lebih ke bukan kesimpulan C ini kayaknya lebih ke saran kita harus membasmi nah kalau yang D jadi ekosistem manusia dapat ditemukan banyak mikroplastik nah kalau kita kaitkan dengan judul tadi penyebaran mikroplastik oleh serangga yang paling tepat kesimpulannya adalah yang yang mana nah tadi kan penyebaran mikroplastik oleh serangga kesimpulannya nah dengan demikian mikroplastik dapat memengaruhi ekosistem manusia yang penyebarannya melalui larva nyamuk atau serangga terbang lainnya nah jadi yang yang B ini yang paling tepat karena kesimpulan tadi berkaitan dengan judul nah disini kita lihat ada kata memengaruhi nah coba kita lihat dari penulisan katanya nih bener kan dia memengaruhi itu awalan ma ditambah kata dasar apa memengaruhi pengaruh pengaruh nah ditambah akhiran i nah menjadi menjadinya memengaruhi atau mempengaruhi yuk yang mana yang tepat mempengaruhi mempengaruhi kenapa mempengaruhi 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 yang mana mempengaruhi nah ingat pada pertemuan sebelumnya M atau SP ya nah masih ingat tuh awalan me jika ditambah dengan kata dasar biasanya kata kerja dengan huruf awal K T SP itu nanti akan luluh nah atau lebur ya nah jadi yang tepatnya adalah memengaruhi nah mempengaruhi tidak tepat makanya disini digunakan kata memengaruhi nah kecuali nanti nah me itu ingat kemarin apa jika ditambah dengan kata dasar yang memiliki gugus konsonan nah gugus konsonan nah ini nanti akan tetap nah contohnya kemarin kan me ditambah traktir nah ini tetap men traktir nah karena gugus konsonan gugus konsonan kan kemarin adalah dari kata traktir itu kita bagi suku katanya nah ada traktir ditambah tir nah gugus konsonan itu artinya yang ini nah di suku kata awal kata dasarnya ada dua huruf konsonan berurutan nah traktir nah makanya ini gugus konsonan namanya nah ini nanti akan tetap mentraktir nah ya jadi disini memengaruhi ini sudah tepat nah kita lanjutkan untuk soal selanjutnya soal nomor sembilan dengan teks yang sama lagi kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat enam nah disini tadi mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang titik-titik ke tubuh nyamuk dewasa nah itu yang paling tepat kira-kira kita tempatkan kata apa nih dari pilihan yang ada nih tergantikan tertransfer berpindah teralihkan berubah yang mana yang paling tepat berpindah berpindah mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang berpindah ke tubuh nyamuk dewasa nah ya bisa yang lain teralihkan banyak sekali partikel plastik yang teralihkan yang teralihkan ke tubuh nyamuk dewasa nah tertransfer transfer ini artinya kirim terkirim tergantikan berubah nah jadi kita coba-coba kita masukkan mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang tergantikan tertransfer berpindah teralihkan berubah ke tubuh nyamuk dewasa nah kalau dari pilihan yang ada kalau kita coba-coba dari katanya kita masukkan ke titik-titik ini kayaknya lebih lebih kedengarannya itu tidak janggal kata berpindah nah mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang berpindah ke tubuh nyamuk dewasa nah jadi kayaknya yang lebih tepat adalah C nah kalau kita lihat kata yang lain disitu ada kata tergantikan nah kemudian ada tadi ada kata tertransfer nah ada teralihkan nah ini imbuhannya adalah ter biasanya biasanya makna imbuhan ter ini apa yuk maknanya menyatakan apa paling apa paling bisa tapi kalau untuk disini tepatlah paling nah kalau paling itu biasanya katanya bisa tertinggi nah ini bisa menyatakan paling nah atau terpandang ini bisa menyatakan paling kalau untuk tergantikan tertransfer teralihkan ini menyatakan apa yuk menyatakan ter atau pasif pasif bisa terjatuh nah tuh apa maknanya tidak sengaja nah biasanya menyatakan ketidak sengaja ketidak tidak sengaja ketidak sengaja nah jadi teralihkan ketidak sengaja beralih nah tertransfer nah tidak sengaja tertransfer atau terkirim tergantikan juga begitu nah jadi ini makna imbuhan dari ter ya nah tapi untuk ini tadi nah ini tadi jawabannya tadi yang paling tepat berpindah ini nah ini kalau untuk melengkapi kalimat nah ini ya kita coba-coba aja kita masukkan kata tersebut nah kata apa kira-kira yang paling tepat nah biasanya pilihan kata tuh istilah lainnya adalah diksi nah diksi pilihan kata nah jadi kita harus memasukkan kata yang tepat supaya kalimatnya tidak janggal nah biasanya diksi ini kaitannya dengan ada sinonim nah suatu kata yang bersinonim itu belum tentu bisa saling menggantikan dalam suatu kalimat contoh kata yang bersinonim apa contohnya biasanya paling banyak digunakan mati nah sinonim mati ini apa mati itu apa maknanya mati sinonim persamaan ya persamaan kata mati apa mati 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 itu artinya bahwa kata yang bersinonim itu itu belum tentu bisa menggantikan belum tentu bisa saling menggantikan dalam suatu kalimat nah coba kita ambil contoh katanya tadi adalah kata mati 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 ini kan maknanya hilangnya nyawa tolong bertanya nak nah sinonim mati apa hilangnya nyawa atau hilangnya apa ini mati kalau manusia kan nyawa kalau tumbuhan artinya tidak hidup lagi sudah sinonim persamaan kata mati persamaan makna kata mati punah apa sinonim nah bisa meninggal nah apa lagi sinonim yuk apa sinonim mati meninggal wafat wafat ya apa lagi sinonim mati meninggal wafat kalau pahlawan biasanya apa mati di medan perang apa istilahnya pahlawan gugur gugur nah apa lagi apa kemudian ada lagi yang kedengarannya tuh istilahnya tuh ada konotasi negatif nih nah biasanya ada kata mampus nah ini mati juga ini hilang nyawa juga ini nah semua kata-kata ini bersinonim nah maknanya hampir sama nah hilangnya nyawa seseorang nah jadi walaupun kata ini hampir sama maknanya tapi untuk penggunaannya itu belum tentu bisa saling menggantikan nah karena tadi ada konotasi konotasi apa artinya konotasi soalnya makna kata atau ada konotasi ada denotasi nah konotasi apa makna kiasan gak makna kias ya makna kias nah kalau denotasi makna nyata sebenarnya nah makna yang sebenarnya atau makna kamus dinotasi nah kalau konotasi makna kiasan nah dari kata-kata mati meninggal wafat gugur mampus ini adalah bersinonim tapi setiap katanya punya makna konotasi yang berbeda nah kalau untuk mati meninggal wafat gugur untuk kata-kata meninggal kalau mati itu kan mati itu konotasinya negatif mati nah meninggal wafat gugur ini adalah konotasinya positif nah tapi kalau untuk mati mampus ini konotasinya negatif nah biasanya kalau penggunaannya nah mati mampus ini bisa untuk kalau mati untuk hewan bisa kalau mampus ini bisa untuk pemanya digunakan orang yang jahat bisa untuk perampok pemanya nah kalau meninggal ini untuk penggunaannya untuk orang yang biasa wafat gugur ini lebih orang yang meninggal ini lebih terhormat biasanya nah kalau gugur tadi kan untuk pahlawan nah jadi diksi atau pilihan kata ini harus kita sesuaikan dengan teksnya dengan konteksnya karena walaupun tadi bersinonim walaupun maknanya hampir sama tapi tidak semua bisa saling menggantikan nah tergantung dari konteksnya nah ya kita lanjutkan soal selanjutnya nomor 10 masih masih dengan teks yang sama kita lihat pertanyaannya yang menunjukkan makna alat dapat ditemukan pada kalimat nomor berapa nih 1 2 3 4 5 yang mana menurut kalian yang menunjukkan makna alat yang mana menunjukkan makna alat yang mana penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroklasik dapat menyebarkan mikroklasik karena makna manusia yang mana 1 2 3 4 5 dari 5 kalimat ini yang menunjukkan makna alat nah coba kita ambil contoh mungkin ini pertanyaannya maksudnya menunjukkan makna alat bukan alatnya nah bukan alatnya tapi menunjukkan maknanya maknanya itu adalah makna alat nah coba kita lihat mamanya kita ambil contoh nih Pak Budi Pak Budi menggarap sawahnya dengan traktor nah ini kalau kita lihat yang menunjukkan makna alatnya dimana kata yang menunjukkan makna alatnya dari kalimat Pak Budi menggarap sawahnya dengan traktor menggarap 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 menunjukkan makna yang menunjukkan makna alat menggarap menggarap nah menggarap menunjukkan makna alat kalau kita lihat alatnya apa disini alatnya traktor nah kemudian menunjukkan makna alat Pak Budi menggarap sawahnya dengan traktor nah alatnya adalah traktor tapi menunjukkan makna alat biasanya ditandai dengan kata-kata dengan nah dengan ini adalah menunjukkan makna alat alatnya yaitu ke oh oh iya coba kita lihat kalau dari teks yang ini tadi yang menunjukkan makna alat apa dari kalimat 12345 berarti nah alatnya traktor tapi yang menunjukkan makna alat ialah kata dengan yang mana sebenarnya ada kata selain dengan yang menunjukkan makna alat juga apa yuk kata selain dengan seperti 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 itu ya juala pak kalau seperti itu lebih ke menyatakan contoh nah contoh seperti atau contoh lebih menyatakan makna alat utamanya kalimatnya yang lain mungkin alat yang yang menunjukkan Pak Budi menggir soalnya dengan traktor kata yang menunjukkan makna alat atau kita lihat aja nih dari kalimat-kalimat ini kalimat 1 penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik kerantai makanan manusia adalah yang menyatakan makna alat kalau nomor 2 diketahui mikroplastik potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia seperti pakaian sintetis ban mobil dan lensa kontak memenuhi lautan di dunia memenuhi lautan dunia saat ini adalah alatnya ada di sini pakaian sintetis ban mobil lensa kontak ini alat tapi kata seperti ini bukan menunjukkan makna alat ini adalah contoh nah artinya ini lain kalah nomor 3 karena sulit dideteksi mikroplastik dapat menimbulkan masalah serius bagi hewan laut adalah beda ini 4 baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukkan bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya ada lah menyatakan alat melalui nah disini ada kata melalui nah disini mikroplastik katanya dapat masuk ke ekosistem manusia alatnya adalah nyamuk dan serangga terbang lainnya nah kata yang menunjukkan makna alat melalui nah jadi disini yang menunjukkan makna alat dapat ditemukan pada kalimat nomor ini 4 nah jadi jawabannya yang D nah jadi selain kata dengan melalui adalah kata yang menunjukkan makna alat juga nah ya selanjutnya nomor 11 nah disini ada dua bacaan biasanya kalau dua bacaan ini pertanyaannya bisa mencari persamaan mencari perbedaan atau membandingkan nah ada bacaan satu dan bacaan dua kita lihat langsung pertanyaannya perbedaan isi teks di atas nah disini kita mencari perbedaan jadi bacaan satu isinya apa bacaan dua isinya apa nah kalau kita lihat bacaan satu ini isinya tentang apa dulu perekonomian perekonomian Amerika Serikat nah menunjukkan tanda-tanda pulih nah setidaknya nah disini jumlah miliarder di Amerika Serikat tertambah hingga 7% menjadi 9,63 juta pada tanah lu lalu ini menandakan jumlah miliarder menembus serikat tertinggi nah data yang sama menunjukkan jumlah rumah tangga yang bernilai 5 juta dolar nah juga melampaui data sebelum terjadi krisis menunjukkan jumlah rumah tangga yang bernilai 25 juta menaik nah meski demikian jumlah rumah tangga yang bernilai 500 ribu dolar belum pulih benar itu sudah beri ketahui dari perbandingan jumlah rumah tangga yang 500 ribu dolar Amerika Serikat saat ini dengan masa sebelum krisis ini kalimat utamanya dimana dulu nih untuk bacaan nomor satu soalnya kalau kita mencari isinya kita harus cari kalimat utamanya dulu di awal kah di akhir kah atau keduanya untuk bacaan nomor satu dulu awal kalimat utamanya di awal di awal perekonomian Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda pulih kalau kalimat terakhir hal itu nah hal itu itu kan pasti merujuk ke kalimat sebelumnya nah itu biasanya tidak bisa digunakan untuk menjadi kalimat utama karena kalimat utama biasanya harus berdiri sendiri dan sifatnya umum nah berarti nah ini adalah kalimat utamanya nih untuk bacaan pertama nah jadi bacaan pertama biasanya kalimat utama itu adalah intinya nah artinya isinya nah isinya bahwa perekonomian Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda pulih coba kita lanjut ke bacaan kedua nah kita cari kalimat utamanya juga setiap tahun majalah forbes mengumumkan daftar orang terkaya di dunia termasuk orang-orang terkaya di tanah air di tanah air ini artinya di gimana tanah air kita di Indonesia nah ada sembilan best warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya versi majalah tersebut nah forbes ini majalah nah kenapa ditulis suruh miring forbes karena ini adalah nama majalah nah kalau kita menuliskan nama majalah itu tulis suruh miring nah mereka diantaranya pemilik jarum BCA Erbodi Hartono dan Mikhail Hartono serta pengusaha Hero Tanjung pemilik City Corp apa makna pengumuman daftar nama orang terkaya itu bagi kepentingan masyarakat Indonesia apakah ini menunjukkan kepulihan perekonomian Indonesia masyarakat setelah berharap dengan semakin banyak orang-orang kaya penerimaan pajak dari kegiatan usaha ataupun pajak penghasilan badan para pengusaha itu bisa ikut meningkat dengan demikian diharapkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat bisa dikurangi meskipun hal itu sulit bisa diwujudkan secara ideal kalimat utamanya dari bacaan kedua yang mana di awal di akhir atau keduanya bacaan kedua isinya tadi di awal setiap tahun majalah forbes mengumumkan daftar orang terkaya di dunia termasuk orang-orang terkaya di tanah air kalau kalimat terakhir dengan demikian diharapkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat bisa dikurangi meskipun hal itu bisa diwujudkan secara ideal dengan demikian ini sebenarnya menyatakan kesimpulan bisa sebenarnya diharapkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat bisa dikurangi meskipun hal itu hal itu ini merujuk ke kesenjangan pendapatan tadi sulit bisa diwujudkan secara ideal diharapkan kesenjangan tapi kayaknya disini isinya tadi kan lebih ke orang-orang terkaya tadilah isinya nih yang ada di Indonesia nah kayaknya lebih ke kalimat awal untuk kalimat utamanya nah berarti kalimat utamanya di awal sampai tanah air nah kemudian kita tadi mencari perbedaan isi teks nah yang bacaan pertama intinya adalah bahwa ekonomi Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda pulih yang bacaan kedua katanya majalah Forbes mengumumkan daftar orang terkaya di dunia termasuk di Indonesia di tanah air atau di Indonesia kan maksudnya nah dimana tuh pilihannya yang paling tepat nih yang A teks atau berisi kepulihan perekonomian Amerika Serikat bisa teks dua berisi bertambahnya daftar orang-orang terkaya di Indonesia ada disini kan intinya adalah daftar orang-orang kaya nah mengumumkan daftar orang terkaya ya artinya ini yang untuk teks duanya nih yang kurang tepat nih kalau yang B nya teks satu berisi informasi banyaknya miliarder di Amerika Serikat nah kalau yang B nya teks satunya ini kurang tepat padahal tadi kan bahwa Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda kepulihan ekonominya nah kalau yang C nah ini yang C teks satunya sudah pas berisi kepulihan perekonomian Amerika Serikat teks mana air bisa C kita lihat dulu yang selanjutnya yang D teks satu berisi informasi pertambahan daftar miliarder di Amerika Serikat nah ini teks satunya nih yang kurang tepat nih yang D yang E teks satu berisi kepulihan perekonomian Amerika Serikat bisa teks duanya berisi pengumuman daftar orang terkaya di Indonesia nah antara C sama D ini kayaknya lebih tepat yang mana eh C sama E maksudnya teks satunya sama nih berisi kepulihan perekonomian Amerika Serikat teks duanya yang C berisi informasi orang terkaya di Indonesia yang E berisi pengumuman daftar orang terkaya di Indonesia nah kalau kita lihat tadi kan kalimat utamanya majalah Forbes mengumumkan daftar orang terkaya di dunia termasuk di tanah air termasuk di Indonesia nah jadi yang lebih tepat adalah C ya E mengumumkan nah mengumumkan daftar orang terkaya nah disini kan yang E nya teks dua berisi pengumuman daftar orang terkaya kalau yang C berisi informasi informasi orang terkaya nah hampir sama sebenarnya tapi kalau kita lihat lebih tepatnya nah ini kan pengumuman karena disini mengumumkan daftar nah jadi yang lebih tepatnya yang E perbedaan isi teks di atas bacaan 1 dan bacaan 2 nah kita lanjutkan selanjutnya nomor nomor 12 nah nomor 12 ini sama ini teksnya ada dua bacaan bacaan 1 dan bacaan 2 nah tadi sama isinya apakah persamaan nah disini kita mencari persamaan nya persamaan isi kedua bacaan nomor tadi kan mencari perbedaan nah kalau yang nomor 12 ini mencari persamaan kira-kira apa nih persamaan nya dari dua bacaan ini yuk yuk yang mana kalau dari pilihannya ada daftar orang-orang terkaya pulihnya perekonomian kesenjangan perekonomian pada sebuah negara dampak miliarder bagi perekonomian pertambahan jumlah daftar orang-orang terkaya apa yang menyatakan persamaan dari kedua bacaan ini disini tadi perekonomian menunjukkan tanda-tanda pulih kemudian dirasakan oleh para miliarder jumlah miliarder di Amerika Serikat bertambah hal itu sudah diketahui dari perbandingan jumlah rumah tangga saat ini dengan masa sebelum krisis kalau yang ini majalah Forbes mengumumkan daftar orang terkaya di dunia termasuk di Indonesia Indonesia tadi ada 19 warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya versi majalah tersebut nah diantaranya pemilik jarum dan BCA pengusaha hero tanjung pemilik setekor apa makna pengumuman daftar nama orang terkaya itu itu kepentingan masyarakat Indonesia apakah ini menunjukkan kepulihan perekonomian Indonesia kalau disini kayaknya apakah ini menunjukkan kepulihan perekonomian Indonesia ini lebih ke kayak pertanyaan disini kan ini adalah suatu pernyataan bacaan satu kan pernyataan bahwa ekonomi di Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda pulih kalau yang ini bacaan dua ini suatu pertanyaan apakah ini katanya menunjukkan kepulihan nih perekonomian di Indonesia nah jadi kayaknya bukan itu persamaannya kemudian masyarakat sesungguhnya berharap dengan semakin banyak orang-orang kaya penerimaan pajak dan dari kegiatan usaha ataupun pajak penghasilan badan para pengusaha itu bisa ikut meningkat dengan demikian diharapkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat bisa dikurangi meskipun hal itu sulit bisa diwujudkan secara ideal daftar orang terkaya pulihnya perekonomian kalau pulihnya perekonomian tadi kayaknya kurang tepat soalnya bacaan satu suatu pernyataan bahwa perekonomian Amerika Serikat sudah pulih mulai menunjukkan tanda pulih tapi bacaan keduanya itu suatu pertanyaan katanya apakah pulih perekonomian Indonesia jadi yang B itu kayaknya kurang tepat persamaannya kalau yang C kesenjangan perekonomian pada sebuah negara ID mungkin kesenjangan perekonomian pada sebuah negara kalau yang D dampak miliarder bagi perekonomian kalau yang E pertambahan jumlah daftar orang-orang terkaya itu itu di paragraf satu adanya di paragraf itu tidak kayak dijelaskan tentang pertambahan kesenjangan perekonomian kalau disini dengan demikian diharapkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat bisa dikurangi itulah yang menunjukkan kesenjangan perekonomian kalau disini ini bacaan satunya sedangkan jenar matangga masih belum setara masih dalam proses perekonomian masih dalam perekonomian Amerika Serikat belum pulih benar berarti masih kesenjangan perekonomian itu masih ada cuman lebih baik masih sedikit pemulihan cuman demikian jenar matangga yang bernilai belum belum pulih benar jadi kesenjangan masih ada iya 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 jadi jadi cuman oh ya adanya kesenjangan disini ada daftar orang perkaya polinya perekonomian tapi daftar orang perkaya kalau di bacaan dua bisa kalau bacaan satunya ada daftar orang perkaya ada miliarder aja ditulisnya miliarder aja bertambah kalau daftar orang orang perkaya harusnya namanya iyalah nah ini jumlah nah kalau yang E pertambahan jumlahnya kalau yang E ada sembilan bes organ negara Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya versi majalah tersebut nah disini memang dinyatakan namanya apakah persamaan miliarder itu apa artinya miliarder orang perkaya belum tentu miliarder pulihnya perekonomian kesenjangan perekonomian semua negara dan perekonomian pertambahan jumlah orang orang perkaya kalau kalau dilihat memang lebih ke kesenjangan inilah nah soalnya ini tadi ada kata-kata nah memang ini bacaan satunya adanya meski demikian jumlah rumah tangga yang bernilai nah ini masih belum pulih benar kalau bacaan duanya disini dengan demikian diharapkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat bisa dikurangi ya kayaknya lebih ke yang C lah nah ya itu persamaannya nah selanjutnya nah habis sudah ya dari beberapa soal ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dari yang mulai nomor 7 tadi dari awal sampai nomor 12 ini atau mungkin ada yang agak susah untuk soal jenis apa mungkin bisa kita bahas bersama-sama disini ada lah coba kita lihat nah kalau dilihat ini tekstnya masih bisa dipahami maksudnya tingkat kita memahaminya masih biasa aja lah masih standar jadi disini tidak terlalu rumit nah biasanya kalau untuk SBM PTN setingkat di atas ini biasanya nah jadi siap-siap aja untuk teks yang perlu pemahaman yang lebih kalau untuk soal-soal SBM PTN nantinya nah nah jadi kalau untuk teks ini biasanya banyak kaitannya nah ini kan kalau sebelumnya nih tentang ilmu kebumian ilmu antariksa kemudian yang tadi kan penelitian tadi kan tentang nyamuk tadi nah jadi sebenarnya kalau untuk teks ini kaitannya itu lebih luas nah jadi kita juga harus banyak-banyak membaca untuk materi-materi di mata pelajaran yang lain karena biasanya untuk teks ini bisa berkaitan dengan mata pelajaran yang lain nah ini tadi kan dengan biologi nah jadi kalau kita punya atau pernah membaca materinya nah itu mendukung kita untuk memahami teks tersebut nah jadi untuk teks biasanya banyak-banyak membaca jangan terbetas pada satu mata pelajaran aja nah kita juga harus membaca pengetahuan di mata pelajaran yang lain karena saling berkaitan biasanya dan kalau ada teks biasanya juga ada istilah nah kalau disini kan kita tidak menemukan untuk pertanyaan makna dari suatu istilah nah biasanya ada istilah istilah makna istilah dari teks tersebut nah mungkin kalau tadi kan disini ada istilah istilah kayak mikroplastik ini tadi nah kemudian ada apa disini nah disini tadi kan nyamuk nah nyamuk itu kan berubah bentuk kalau istilahnya dalam biologi apa nyamuk berubah bentuk dari telur jadi larva tadi atau jentik-jentik kemudian jadi pupa atau kepompong jadi nyamuk dewasa itu apa istilahnya dalam biologi itu perubahan bentuk dari telur menjadi nyamuk dewasa apa istilahnya tuh yang tau lah itu mata pelajaran biologi itu perubahan bentuk dari telur ulat telur kalau nyamuk metamorfosis metamorfosis nah itu nanti mungkin bisa ada mungkin pertanyaannya nanti metamorfosis atau apa makna istilah dari metamorfosis itu bisa mungkin nanti kalau pertanyaannya dari suatu teks ini karena biasanya istilah-istilah juga ada jadi kita harus banyak-banyak membaca dan memahami istilah-istilah yang berkaitan metamorfosis perubahan bentuk dari tadi telur larva kemudian jadi kepompong atau pupa dan jadi nyamuk dewasa nah itu kan selain nyamuk bisa tadi pada capung tadi pada lalat atau metamorfosis ini pada kupu-kupu kan bisa juga bisa perubahan bentuknya apa nih mungkin yang ingin kita bahas lagi ini yang mungkin agak susah untuk soal-soal bahasa di sini nah mengambil kesimpulan kesimpulannya artinya secara keseluruhan teksnya kita ambil benang merahnya tadi nah biasanya tadi kata-kata kesimpulan itu ditandai dengan konjungsi nah bisa tadi jadi dengan demikian oleh karena itu nah itu adalah konjungsi yang menyatakan kesimpulan nah jadi baca dulu semuanya nah paling nanti kalian bisa kehabisan waktu untuk membaca teks karena kalau kebanyakan teks biasanya hambatannya itu adalah waktunya nah jadi pintar-pintar aja membaca baca soalnya dulu lalu cari jawabannya di teks tersebut bahkan kalau kalian bisa membaca cepat itu cukup membantu membaca cepat itu artinya kita membaca secara cepat tapi tetap memahami isinya jadi bukan hanya membaca cepatnya saja tapi tetap memahami isi dari teks yang kita baca nah itu biasanya cukup membantu kita untuk menghemat waktu pengerjaan soal yang berkaitan dengan teks ini jadi ada membaca cepat istilahnya pernah lah belajar membaca cepat di sekolah mungkin pernah nah membaca cepat itu biasanya kan dihitung waktunya waktu kita membaca dengan jumlah kata dari bacaan yang bisa kita baca nah jadi kalau bisa membaca cepat nah itu cukup membantu dalam memahami teks dan menghemat waktu pengerjaan tadi oke hold on 13 kemarin blue holes the great blue holes sampai pertanyaan sinonim ya kan soal nomor 16 apa 17 saya lupa ya descended here it is in december 2018 two submarines dua submarines atau dua kapal laut kemarin descents descendants itu keturunan maka descents kata kerja yaitu turun ke dalam blue hole atau lubang biru in attempt nah attempt disini kita artikan maknanya adalah sama dengan try nah kalau saya coba oh gak ada google translate di hp yang ini kalau dia attempt sama dengan trial try mencoba jadi atau bisa diartikan paling standar itu usaha nah jadi dalam percobaan untuk memap atau memapping atau memetakkan interior dalamnya interior itu berarti bagian dalam sebenarnya membahas kalau kita artikan interior dalam yang namanya in itu sudah otomatis dalam nah pertanyaannya standar what is the similar atau what is the synonym the underlying words mean nah kata yang bergaris bawah yaitu descended sorry descended artinya apa kalau dari pertanyaan A ke B sampai ke E budget down budget yang kalian tahu artinya selama ini biasanya gadget itu alat kalau budget berarti ada yang bisa jawab budget tanpa harus buka kamus lah gitu can you use the trick budget gesan program ini misalkan anujar larang bandar nah biasanya hubungannya dengan budget berarti apa ada yang tahu kalau budget down kalau budget down downnya turun budgetnya ada yang tahu budget harga atau biaya bisa kita maknai harga atau biaya biaya yang turun begitu kah ok so B yaitu travel everyone know what travel is kalian pasti tahu travel itu apa ya so berikutnya moved out moved out yang tahu persis move out itu apa move bisa pindah bisa bergerak moved out berarti pindah keluar intinya pindahnya menujunya keluar walaupun kita bisa maknai dia adalah pindah saja lalu yang berikutnya yaitu shift ganti shift ganti 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 shift ada 2 shift ada 2 shift mungkin apa terjemahan kalian biasanya apa bergiliran sesi ya lebih ke itu dia sebenarnya kayak move sebenarnya bergerak juga kayak move in kalau move in pindah masuknya ke dalam kalau move out bergerak atau keluar sementara apa tadi portrait portrait mungkin mirip gitu portrait yang kalian tahu portrait anujar pengaturan wordnya portrait atau landscape portrait tuh bebujur ke bahalang nah gitu kan kalau bentuk portrait ya menurun kan maksudnya memanjang sementara kalau landscape berarti mendatar mendatar kalau biasanya hubungannya pasti dengan dengan lautan terhampang terhampang sawah kayak gitu nah sementara budget down kalau kita artikan kira-kira kalau budget bisa diartikan biaya tapi apakah dengan kata down saja sudah merupakan petunjuk mungkin sebagai makna karena kan tadi desain artinya menurun atau turun maka kalau budget down atau mungkin portrait portrait tadi yaitu digambarkan karena bentuk portrait biasanya cenderung maknanya gambarkan portrait karenanya membujur kade bahalang kade bahampang istilahnya nah sekarang kira-kira pilihan yang paling mendekati dari kata descent apa ada yang bisa jawab turun maknanya kan tadi kapal dua kapal turun ke dalam blue hole sekarang kata yang turunnya ini yang harus kamu kamu apa sih maknai cari persamaannya se-standar itu ada yang bisa jawab can you guess ada budget down can you budget walaupun mungkin budget tadi biaya turun tapi mungkin adakah makna yang lain atau moved out pindah keluar kalau keluar berarti tidak memasuki sementara maknanya ini into ada kata into into itu berarti otomatis sudah menuju ke dalam nak oke can you guess move out travel ada can you yeah alpha eagle echo ego or alpha atau shifted karena beralih tadi ya yang betul kira-kira iya alpha betul jadi budget down sebenarnya maknanya sederhana turun gitu aja kalau untuk kesini karena dari kata down down itu walaupun dia tidak menggaris bawahi ada kata into into itu otomatis sudah masuk ke dalam sementara kalau travel tidak mesti harus memasuki ke dalam sama kayak shifted tadi beralih atau berpindah shifted dia gak mesti apa ya kata kerjanya itu dipakai untuk memasuki ke dalam maksudnya tipenya jadi karena ada descended into dan down disana budget down nya disana adalah penunjuk bahwa dia memasuki nah jadi itu jawabannya kenapa jawabannya A gitu so the next I should move the next question nah ini yaitu teknologi in recent time teknologi has been employed to fast track disaster relief effort ada kata effort ada kata apa tadi di teks sebelumnya attempt jadi effort dengan attempt yang ini nah effort dengan attempt itu kurang lebih maknanya sederhananya kalian pasti kenal dengan istilah try mencoba ya kan nah jadi makna effort bisa usaha bisa berusaha bisa berarti mencoba tapi kalau dipastikan ke kata mencoba sih tidak terlalu apa sih tidak terlalu pas karena yang dimaknai effort disini adalah maknanya lebih pas dengan kata usaha so ya sambil diperhatikan di soal berikutnya yaitu how did NASA finder find the existence of earthquake victim pahami dulu pertanyaannya bagaimana kru penemu NASA findernya penemu NASA ya bagaimana penemu NASA find menemukan existence exist asalnya asalnya ada lalu existence sorry existence nah kata berakhiran disini nah oke 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 ya ence nah dia adalah akhiran suffix akhiran membentuk kata sifat jadi exist itu ada maka existence jadi bentuk kata benda itu keberadaan bagaimana kru atau penemu para NASA itu menemukan keberadaan dari earthquake victim victim artinya apa ada yang tau or anyone know ada yang tau victim adalah korban earthquake artinya gempa bumi jadi bagaimana para finder NASA menemukan keberadaan dari korban gempa bumi nah silahkan yang A responding the breath of the people merespon dari kata breath ini kalau kata kerja dia akan ditambah E huruf E saya klik lagi bagian breath nah ini dari kata breath sorry susah banget di klik nah breath ini kata benda karena kalau dia ditambah E di belakang jadi kata kerja jadi merespon breath exhale inhale na nafas dari orang-orang atau B detecting the victim's heartbeat tau heartbeat biasanya lirik lagu agak sering iya detak detak jantung apa detak hati yang cocok detak jantung iya jadi heart disana jangan diartikan detak hati tetapi lebih tepatnya detak jantung walaupun memang makna heart itu lebih ke hati tapi kan ada gak orang nyebutnya penyakit jantung itu dengan sebutan heart heart bukan heart disease liver liver disease liver penyakit liver tetap ke hatinya itu tapi kalau jantung sebutannya tetap heart attack atau heart disease penyakit penyakit jantung atau gangguan jantung jadi heartbeat disini pun bukan detak hati tetapi adalah detak jantung dengan cara mendeteksi detak jantung detak jantung para korban yang C by sending an aircraft dengan cara mengirimkan aircraft berarti itu pesawat untuk trash you know trash tracing tracing my life ada ya trash mencari atau jejak mencari jejak tanda-tanda dari para korban science itu tanda yang di developing of suitcase size device berat ya bahasanya mengembangkan nah sebuah device ada yang ingat device itu kawan-kawan dari equipment atau tool nah peralatan yaitu peralatan berukuran berukuran suitcase yang tahu suitcase berukuran koper atau kayak tas kayak gitu mungkin sifatnya kayak portable kayak gitu mudah dibawa to get into the ground nah jadi mengembangkan peralatan yang berukuran cover untuk memperoleh atau ya untuk masuk ke dalam nah ada kata tadi budget down yang ini get into berarti masuk ke dalam ground itu yang D yang E by detecting the movement move bergerak movement jadi kata kerja eh sorry jadi kata benda movement pergerakan betul mendeteksi pergerakan dari victim's body jasad atau badan jasad para korban atau badan para korban di bawah dari 20 feet itu 20 kaki of solid concrete you know concrete fakta concrete berarti fakta nyata tapi ini karena dia hubungannya dengan kayaknya bencana concrete ini kita artikan adalah beton beton yang solid apa arti solid kokoh nah jadi kalau saya artikan yang D yang E itu mendeteksi pergerakan dari para badan atau jasad para korban di bawah 20 kaki dari bangunan beton yang kokoh so that is the question for harusnya ini nomor 18 tadi ya nah so have a look silahkan anda lihat questionnya disini atau bukan question ini kalau gak minum kopi kayak gini bukan question tapi text have a look over here let me try in recent time technology has been employed to fast track disaster jadi di waktu sekarang-sekarang ini ujarnya waktu sekarang-sekarang ini atau belakangan ini teknologi telah digunakan jadi employee selain mempekerjakan karena teknologi gak mungkin teknologi dipekerjakan has been employed telah digunakan to fast track disaster relief effort digunakan untuk terjemahnya harus kayak dari ini fast track untuk mempercepat nah fast track disana untuk mempercepat mencari jejak disaster relief effort jadi usaha effortnya usaha relief apa bantuan atau upaya bisa kayak gitu upaya bencana mempercepat upaya bantuan bencana jadi upaya relief disini selain terasa lega artinya sama dengan bantuan bencana jauh banget maknanya ternyata jadi saya ulang in recent time di waktu sekarang ini teknologi telah digunakan untuk mempercepat upaya bantuan bencana itu baru sampai effort for instance nah bukan instant atau instant yang kayak copy instant tapi instant bisa for apabila ada for dengan instance itu artinya sama dengan for example yaitu contohnya pujarnya atau misalnya drones and robots tau drone ya kita sebut tetap drone biasanya pesawat kecil bahasanya kita sama orang-orang tau pesawat halus drone serta robot have been used telah digunakan to locate survivors survive artinya bertahan hidup survivors berarti sosoknya ya objeknya apa kira-kira survive bertahan hidup atau selamat maka kalau survivor jadinya misalnya biasanya ada sering apa kayak itu kayak pengumuman orang yang bertahan dari cancer kanker jadi biasanya dinamai orangnya tetap hidup cancer survivor ada yang tau survive survivor survive tadi bertahan hidup kalau survivor berarti kayak teach dengan jadi teacher sama itu berarti apa orang yang bertahan atau orang yang selamat ya orang yang selamat gitu atau orang yang bertahan jadi drone serta robot have been used telah digunakan untuk menemukan orang yang selamat nah and transmit information dan mengirimkan informasi cakanya send lah sudah gampang tapi beberapa kasus kita yang sekarang ini lagi musim-musim corona gini biasanya jangan ke banjermasin karena banjermasin merupakan wilayah transmit nah ngirim kalau disini maknanya transmit transmit information berarti mengirimkan informasi to emergency team kepada tim gawat darurat they have also been used to humanitarian aid mereka juga digunakan untuk to drop apa itu kira-kira to drop mereka digunakan juga untuk menjatuhkan bantuan humanitarian dari kata human human apa manusia sekarang kalau bantuan manusia enak gak artinya human aid itu bantuan manusia kemanusiaan iya betul jadi humanitarian itu adalah kemanusiaan jadi untuk menjatuhkan bantuan manusiaan pernah mungkin lihat ya ada pesawat gitu kan biasanya bawa heli ya heli biasanya bawa habis gitu ada kotak besar atau mungkin peti besar yang diangkut nah itu yang maksudnya dijatuhkan buat bantuan humanitarian aid nya itu arah kerap kedua the serval project jadi proyek serval namanya was developed telah sorry telah dikembangkan karena dia pasif in respon untuk merespon atau sebagai respon terhadap to the Haiti earthquake terhadap gempa bumi Haiti Haiti ini daerah nama daerah di suatu negara entah apakah di Brazil Amerika Latin ini apakah di Amerika I forgot technology the technology allows mobile phone teknologi membiarkan atau mengizinkan atau memungkinkan mobile phone hp atau ponsel iya ponsel to communicate untuk berkomunikasi directly secara langsung with each other dengan satu sama lain bahkan event walaupun dia sebisa even though event bahkan when there is no network coverage nah jadi ketika tidak ada cover cover menutup ya sekarang kalau coverage apa bukan tutupan ini dimaknai yang maknanya adalah ketika tidak ada when there is no network network coverage ketika tidak ada jangkauan jaringan network pasti tahu jangkauan jaringan tera bukan ukuran kota kalian oh itu giga ya satu tera ada gak ukuran kota kalian sorry trilogy emergency relief application trilogy emergency relief application aplikasi bantuan emergency trilogi berarti kalau berarti ada terdiri dari tiga dong is an SMS SMS tax system merupakan sebuah sistem tax SMS yang didesign for two way communication yang didesign untuk komunikasi dua arah two way communication komunikasi dua arah between diantara lembaga bantuan agency agency bantuan atau lembaga bantuan and people affected serta orang-orang yang terkena dampak affected itu mempengaruhi bisa dipengaruhi kalau di sini yang terkena dampak atau yang terpengaruh oleh bencana alam natural disaster itu bencana alam nah new technology the technology has been in use jadi teknologi tersebut telah dalam penggunaan atau telah digunakan singe ya singe ya nah sejak tahun 2010 sejak gempa bumi Haiti di 2010 entah umur berapa kalian saya baru punya anak satu ini so the NASA vendor nah jadi NASA finder atau penemu NASA tadi pencari biasanya penemu pencari find menemukan bisa disini maknanya lebih enak mencari pencari NASA was developed in response telah dikembangkan untuk merespon ujarnya ada yang bisa dapat untuk merespon gimana tadi iya pada tahun iya pada gempa bumi Nepal tahun 2015 rasanya saya pernah tahu ini yang kalau kamu pernah nonton kalau ada salah itu gaya robotnya pun dia berenang itu kayak bisa nyari korban di bawah perairan jadi persis kayak ular gitu padahal robot jadi kayak ular dia nyari detect nah the suitcase size device peralatan device tadi peralatan berukuran suitcase atau berukuran kayak koper tadi yang bisa which can yang bisa mendetect human heartbeat yang bisa mendetect detak jantung manusia under 20 feet di bawah 20 kaki dari beton yang kokoh dan 30 feet of rubble serta 30 kaki dari puing-puing jadi rubble disana puing-puing ternyata I'm sorry saya batuk dulu alert saya selesaikan coba terjemah dulu alertnya airborne ladder imagining research testbed jadi alert airborne testbed tadi adalah teknologi is technology that can produce yang bisa memproduksi atau menghasilkan rendering resolution ini istilah apa sih resolusi rendering resolusi yang tinggi tiga dimensi beresolusi tinggi dari terrain and infrastructure jadi dari medan serta infrastruktur terrain itu bisa tempat yang dituju dari mencari korban serta infrastrukturnya among diantara other thing diantara hal yang lain antara lain technology teknologi can help identify bisa membantu mengidentifikasi population changes perubahan populasi at displaced person camps nah perubahan populasi pada orang-orang yang dipindahkan bisa mungkin maknanya selama ini yang saya ajarkan disitu salah atau tidak tapi disini maknanya adalah camp orang-orang atau orang-orang yang dipindahkan atau bisa juga orang-orang yang dipindahkan yang hidupnya di camp di perkemahan helicopter landing zone zona pendaratan helikopter ujarnya and road travel condition serta kondisi perjalanan kondisi perjalanan jalan kondisi jalan perjalanan atau kondisi perjalanan jalanan this information informasi ini dapat membantu can help dapat membantu aid agency dapat membantu tadi agen bantuan atau agen tim bantuan to effectively dispatch vital resource jadi bisa mengirim secara efektif sumber sumber ke sumber sumber yang vital atau sumber yang vital jadi dispatch yang disana maknanya mengirim lebih tepatnya such as seperti tents tent orang-orang barat ngomongnya tents tenda akhirnya orang Indonesia karena pernah dijajahi Inggris jadinya tent put to the tent jadi tenda blankets yaitu selimut water air food makanan and medical supply serta supply medis atau supply obat-obatan after hurricane sandy setelah badai hurricane sandy itu berpasir sih cuman ya setelah badai berpasir hurricane fema fema ini nama sebuah agen penyelamat juga kayaknya reported telah melaporkan bahwa over 20 million lebih dari 20 juta tweet yang berhubungan atau terkait di posting were posted nah di posting atau di postkan in the following two weeks berturut-turut dalam dua minggu berikutnya atau berturut-turut atau berikutnya on the other hand di sisi lain there were telah ada 2.3 million 2,2 juta related tweet nah jadi sampai tweetnya 2 jutaan 2,3 juta tweet yang berhubungan into two days dalam dua hari setelah gempa bumi Haiti lebih dari 75 7,5 juta facebook pengguna facebook who were near Nepal yang dekat dengan Nepal itu pada April 2015 telah melalui men-check atau memeriksa melalui pemeriksa keamanan facebook jadi itu maksudnya apa sih trendingnya trendingnya kalau bahasa kalian itu trendingnya sampai 2 minggu berturut-turut baik di facebook maupun twitter nah sekarang balik pertanyaan 18 tadi bagaimana NASA pencari NASA menemukan keberadaan dari earthquake victim victim tadi yaitu korban nah silahkan bisakah anda menemukan jawaban yang tepat untuk ini di paragrafnya anda punya lembarannya ya kalian punya lembarannya kan ada nah iya bisa perhatikan disana silahkan keberadaan korban di paragraf berapa kira-kira ya yang nampak belum tentu pas loh paragraf 3 paragraf 3 dia bilang apa paragraf 3 ini pak masuk lah oke Lanjut, lanjut Apa tadi? Yang bisa jawab? Pertanyaan nomor 18 Bagaimana Para pencari NASA Jadi melibatkan ini ya Melibatkan semacam kayak Orang-orang yang kerja di astronot Di astronomi berarti Keberadaan dari korban gempa Paragraf tadi Yang bilang yaitu paragraf 3 Di paragraf 3 It says Merespon earthquake This is a case size device which can detect Human heartbeat Yang mana bisa mendeteksi human heartbeat Berarti mendeteksi Victim's heartbeat kah? Atau mungkin C kah? Atau mungkin D kah? Atau mungkin I? Atau balik ke A? Which one do you think? Ada yang bisa jawab? Halo Bisa? 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 Bisa jawab? Ya Nah Kalau memang Anda memilihnya di bagian B Maka betul Dari kalimat di paragraf 3 tadi Sudah menyatakan As your friend said Seperti yang teman kalian bilang NASA finder was developed in response Ini NASA finder tadi Betul Di paragraf 3 letaknya Maka puing-puing Dari beton tadi bisa sampai Heartbeatnya Ada kata dari kata Detecting the heartbeat Oke Mungkin saya bisa tandai disini Detect human heartbeat Nah Dari sini Itu sama dengan detecting Victims heartbeat Heartbeat Victims disini korban Kalau disana humannya Detect Detect Jantung manusia So that's correct Betul jawaban Anda Kalau Anda mendetect Atau mendeteksi bahwa jawabannya B Maka pilihannya benar Nah berikutnya Ke pertanyaan nomor 19 What is the passage about? Standar ya Kayak di bahasa Inggris umum juga Passagenya tertengah Kenapa? Ibu Huda Oh kenapa? Materinya memang ada ditampilkan enggak? Ah Iya kah Maka tadi rasa ditampilkan sudah Nah Adang Speak Sebentar Lalu Adang Mencari share screen tadi Ada rasa sudah di share screen Sebentar lah How do I find this? Andaknya dimana? Menu-menu dimana? Menu-menu ini Menu-menu ini Allahu Akbar Sebenarnya Ini nyari menu Dimana sih? Gaget Ini masih Safe Driving Mode Bukan ke sini Lanjut aja Bapak Ya Ada materinya di HDI Bukunya masing-masing Ya Anu Nyari menu depan Gaget Buka aplikasi Zoom-nya Bahasa Kada lift lah itu Kada Kada Lanjut aja Lanjut aja Bapak Gaget 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 Terima kasih. 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 Alpha sama? Dadu. Sama apa lagi? Alpha sama dadu. Betul. Jadi, have a look. Silahkan Anda lihat di sana. Karena dari kata awal saja sudah di paragraf awal. In recent time, sekarang ini teknologi, sekarang ini teknologi digunakan untuk fast track, di sana, di sana, apakah di A atau justru di D? Kenapa alasannya A. Kenapa alasannya A? Karena ada di teks. Terima kasih. Terima kasih. Bencana tadi? Bencana tadi? Secara umum. Do you think so? Bencana tadi? Bencana tadi? Bencana tadi? Bencana tadi? Nah, mereka digunakan untuk menjatuhkan bantuan kemanusiaan. Maka dapat disimpulkan isi paragraf satu itu adalah teknologi assistant at disaster site. Jadi, bantuan teknologi berkat adanya robot sama si, sama siapa tadi? Drone. Sama drone, betul? Drone. Nah, jadi, iya. Di tempat-tempat atau lokasi bencana. Karena tempatnya bencana pasti entah rumah, entah gedung. Nah, di sana dia simpulkan sebagai site. Jadi, tidak hanya yang tersedia apa adanya, seperti kayak soal di sana, Wiyah. Iya, Anda harus menyimpulkan keseluruhan dari paragraf awal itu. Walaupun betul, yang tertera nampak banget adalah teknologi has been employed to fast track disaster relief effort. Nah, tapi dari ke semua paragraf satu tadi, Anda harus jelaskan. Atau Anda harus simpulkan. Lanjut ya. Jadi, jawabannya yang betul adalah delta. Technology assistant at disaster site study. Ya, nomor 20. Masih soal tipenya HOTS ini. Yaitu, the word dispatch. Ini kalau kamu suka nonton-nonton gosipnya Korea, ada akun atau kayak wartawan gitu yang senang menangkap selebritis yang ketahuan pacaran biasanya mereka. Itu biasanya dispatch media. Jadi, nunggu aja katanya. Catch, apa sih tangkapan dari dispatch? Nah, dispatch itu biasanya membocorkan kelakuan selebritis yang bisa kadang-kadang kayak kegap merokok gitu. Bisa kadang-kadang sering kali, yang paling sering dispatch gunakan itu adalah selebriti yang dating. Mereka yang biasanya dating, have a date. Jadi, dispatch, disini tadi maknanya yaitu mengirim, kan? Nah, apa sama makna sebagai ada yang ngikik kayaknya? Apa yang maknanya sama dari kata dispatch tadi? Dispatch. Mengirim. Kalau mengirim, mirip nggak dengan delivery? Mirip. Mirip. Nah, sekarang cari yang katanya mirip dengan itu. Convey. Arti convey? Ada yang tahu? Kita mulai dari E aja. Dazed. Taruh ke simak. Overcome. Itu kalau masalah mengatasi sama dengan solve. Atau memecahkan. Comfort. Comfortable apa arti comfortable? Naman. Iya. Nanti ke lain sama dengan refuse. Menolak. Sama nggak dengan dispatch? Iya. Terus convey, kira-kira? Yang ketemu, klik Google Translate, bisa instan itu. Canvey. Artinya? Menyam. Menyampaikan. Menyampaikan. Maka kata yang paling mirip? Adalah dispatch. Iya. Canvey. Betul. Bahasanya gitu banget ya? Tapi dispatch itu paling sering. Asing banget. Karena memang lafal-lafal kita nggak betah untuk ngomong kata-kata seperti ini. Ini diambil dari safetymanagement.eco.edu. Jadi penggunaan teknologi peranannya itu dalam disaster relief-nya itu. Ada soal lagi? Oh, habis ternyata. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Jadi, soal SBMPTN seringkali lebih mirip dengan karakter soal kalau seandainya kebahasa Indonesia, apa yang tersurat? Jadi, tidak jaminan yang tercetak sama persis di teks itu akan menjadi jaminan paling benar sebagai jawaban. It's not a guarantee at all. Jadi, dia bukanlah guarantee atau jaminan sama sekali. Maka, memang kalau Anda nanti menghadapi soal, bukan berarti harus membaca ke teks keseluruhan, sama aja kayak etitude kalian ketika UN, baca soal. Kalau passage, otomatis kamu hanya fokus biasanya, kalau tipe teks macam ini, kamu fokus aja di paragraf awal, simpulkan. Nah, seringkali kan kita menyimpulkan itu, apa sih namanya, kita menyimpulkan itu, seringkali ujar guru-guru kita waktu SMP atau SD atau Aliyah, seringkali dibilang gini, baca aja kalimat awal, maka pasti itu yang benar. Padahal, nggak jamin. Nah, kalau sudah level usia kayak kalian, tidak lagi mematok pada kalimat awal, itulah main idea. Iya, biasanya seringkali kalian harus kanklet, menyimpulkan. Jadi, yang di sini tadi kan kayak pilihan A di soal nomor 19, nampak banget A gitu. Oh, ternyata bukan itu. Ternyata dari drone sama robot itu disebutkan, diambil sebagai teknologinya, jadi tim penyelamatnya pasti biasanya nyari lokasi. Nah, maka disebutkan dia sebagai site dari disaster tadi. Nah, sama aja sih kalau soal kayak similar, same meaning, memiliki makna yang sama, sinonimnya. Nah, sementara pilihannya asing semua, ya kan? Kita nggak kenal sama sekali, maka biasanya teknik guessing atau menduga-duga bisa dipakai. Itu kalau dosen saya bilang biasanya pakai teknik guessing. Yang kamu paham yang mana, misalkan dari diantara kata dispatch ini. Kalau ibu pribadi, pahamnya misalkan hanya B, C, dan D. Saya tahu decline, saya tahu comfort, saya tahu overcome. Saya tahu decline-nya itu menolak, comfort itu nyaman, overcome itu memecahkan. Dari sana saja dispatch all. Kalau dikonekkan, tadi artinya menyampaikan. Nggak ada sama sekali hubungannya di sini comfort, decline. Menyampaikan maksudnya menolak gitu. Comfort memberi kenyamanan. Apa hubungannya dengan kata menyampaikan? Overcome juga. Apa hubungannya dengan kata menyampaikan? Nah, maka misalkan Anda hanya paham di bagian A dan D, days. Itu tadi bisa dimaknai kayak bisa dazzling. Dazzling sih kayak terkejut ya. Dazed. Bisa dadu juga sebenarnya. Dazed. Nah, kalau dazzling, dazzle ya. Dazed. Bisa diartikan termangu atau bengong. Apa hubungannya gitu dengan kata menyampaikan. Nah, maka ketika Anda mengetahui seperti ini, pemecahan masalahnya kayak gimana? Kalau Anda hanya tahu B, C, dan D tadi, menduga dengan days. Oh, ini sama kubus misalkan maknanya atau mungkin Anda tahu dengan makna termangu. Maka, walaupun Anda tidak paham dengan kata convey, convey adalah yang terbaik untuk dipilih. Ibu sering dulu kayak gitu, kalau misalkan mengerjakan tes gitu. Oh, aku tidak paham nih bagiannya yang ini. Oh, berarti saya menduga hanya dua lagi yang paling ini. Days ini dicocok-cocok, bukan dicocokkan, tetapi menduga. Oh, yang saya tahu days misalkan hanya pada level bengong misalkan atau grogi atau tak sadar. Maka convey adalah satu-satunya, walaupun misalkan kita tidak tahu maknanya. Itu dari teknik menduga tadi. Nah, balik lagi ke pertanyaan soal nomor 19, itu informasi umum tadi yang dicarinya. Soal nomor 18, itu kamu hanya berfokus di beberapa paragraf saja. Jadi, sama saja perilaku kalian ketika menghadapi soal macam ini, Anda fokus ke pertanyaan, lalu baca cepat. Nah, kayak, how did NASA finder existence of adequate victims? Ini kalau pelajaran kayak di Aliyah, kamu pasti dikenalkan dengan struktur teks. Tidak mungkin ini wujudnya pertanyaan nomor 18 tersedia di paragraf awal. Itu cara mendeteksinya. Maka Anda hanya cukup fokus di paragraf berikutnya setelah paragraf satu. Nah, kalau yang passage tadi, what is the passage about? Soal nomor 19, Anda berfokus di paragraf awal. Biasanya begitu. Itu teknik yang paling cepat, karena bahasa mau tidak mau, tetap harus membaca dan memengkayakan akandiksi. Sampai sini ada pertanyaan, kira-kira? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ini kayaknya suara Krishna. Soalnya ada 12. Oh, ada 12. Halamannya ada 12. Iya. Berapa menit lagi, Bapak, Pausar? Habiskah waktunya? Nah, jadi yang paling Anda harus kuasai. Yang Anda harus kuasai, ya. Suffix itu, kamu bisa ketik mungkin di, apa tuh, Pak? Di, pakai Google kan. Insya Allah, kota nggak habis lah, gitu. Suffix dengan prefix. Sebenarnya ada tengah, bagian tengah. Itu, kamu baca sekilas aja. Yang kayak exist jadi existence. Habis gitu, apa sih lagi? Entertain jadi entertainment. Kalau kenal itu minimal, terus kamu banyak berkutat dengan teks-teks bahasa Inggris, walaupun tanpa soal, biasanya. Baca aja teksnya, gitu. Itu salah satu mengkayakan dirimu akan bahasa asing yang sudah asing ini. Jadi, bahasanya sudah asing, tambah asing. Karena kita jarang pakai secara lisan. Boro-boro ya pakai lisan. Jadi, kata suitcase. Suitcase itu sendiri sebenarnya, kalau suit bisa, kalau ditambah able kan suitable jadi cocok. Kalau suit aja, bisa diartikan setelan atau pakaian. Nah, kan? Beda lagi. Case-nya bisa berarti, kalau dipisah jadi case itu kasus. Ternyata ketika gabung suit case, artinya koper atau tas. Jauh banget. Nah, jadi suit itu bisa macam-macamnya, yang kata suit case kalau dipecah satu-satu. Bisa setelan, kalau dia keistilah hukum jadi gugatan. Jadi, ada suit law. Berarti hukum gugatan. Sejenis itu, katakan. Kata device pun biasanya. Alat, kalau peralatan biasanya atau perlengkapan, kalian bilangnya apa kalau dalam bahasa Inggris? Yang paling kalian kenal? Tools. Tools ya. Nah, itu device gitu. Tapi kalau memang Anda sering berputar dengan peralatan komputer, device-nya, atau smartphone, biasanya sering mereka ngomongnya tool dengan device. itu satu diksi yang paling sering muncul di peralatan elektronik. Ini dari zaman kamu aliyah, UN, ibaratnya Anda ada UN, kata device, tool, equipment, noun, gitu, apa lagi ya, material, itu yang paling sering keluar. Kata-kata itu paling produktif dipakai, tergantung dari zona yang dipakai apa. Nah, di sini ternyata, karena di alat elektronik kayak robot, itu dengan drone, maka disebutannya, dia disebut device. Kalau tool, bisa sih kadang-kadang kayak hammer, kayak tukul, paku, itu bisa disebut dengan kata tool, dia nggak pakai device. Kata case tadi, terus apa lagi ya, yang agak ada. Kayak heart, heartbeat. Heart-nya jantung. Kalau heart saja artinya hati. Beat-nya detakan. Musik, beatbox. Beat. Kalau bat bertaruh ya. Beat, memukul. Pukulan hati. Nggak cocok. Karena dia bahasa istilah, bagian tubuh, maka disebut jadi, detak jantung. Abis gitu, apalagi ya, yang agak-agak sering keluar, dalam, ruang lingkup. kata. Asian sih yang paling banyak, Asian, tion gitu. Identify, jadi identification. Inform, jadi information. Apa lagi? Arrange, bukan arrange. Inform, transmit, jadi transmission. Itu. Develop, tapi kalau develop sih, jadi development. Communicate, jadi communication. Itu kata-kata yang, kalau kita listen sih, asli langkah banget, kita, kita omongkan gitu. Ya, gimana? Waktunya? Sudah habiskah? Kira-kira? Eh, salah. Klik. Ada pertanyaan? Nggak ada apa tanya? Tidak ada apa-apa tanya? Tidak ada. Tidak ada. Prisna, where would you like to register? Where would you like to continue your, your study? Mana continue studinya? Tidak ada apa-apa. You don't know? Belum. Ya. What do you prepare? Jepra is under lockdown. Oh, ya. So, you can study just by daring too. It doesn't matter. Register, it's easily to do right now. Yang penting kan punya kota gitu. Terusnya ya belajar itu aja. Daring juga. Di universitas juga kayak gitu aja. Oke, FLTT ya gitu lagi. Lamida, Krishna, Muhammad, Zaki, Fujariah. Hadir buah. Ya. Nggak, cuma baca 2, 4. Saya tuh masih gap-tech. kalau urusan zoom-zoomen begini. Padahal tadi siang ada beberapa. Apa sih lagi ya? Tipsnya buat kalian itu. Yang paling penting sih kalau bahasa Inggris nggak bisa diapa-apain ya. harus banyak baca tadi intinya. Nggak apa-apa nonton kartun gitu. Atau sok-sokan nonton itu sih. Apa anak namanya? National Geographic gitu. Agak berat sih bahasannya. Sama yang kayak ini tadi. Sayang layar saya nggak bingung nyarinya. Padahal mau nunjukin yang kayak bentuk ular. Kayak ikan sih. Kayak gede di bagian kepalanya. Jadi dia meliuk-liuk bisa dilepas di kolam renang robotnya. Dan itu dipungsikan sebagai pencari. Misalkan ada orang yang tenggelam segala macam. Itu teknologi gunanya. Di itu sih kayaknya. Waktu habis lah. Di Metro TV jaman dulu. Oke. Ya. Good to see you anak-anak. Stay at home. Stay healthy. Jaga kesehatan terus. Nggak usah main-main keluar. Kongko-kongko. Cukup pakai layar. Yang penting bisa ke YouTube ya. See you everyone. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.